Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang berbahagia saat ini saya memasuki dusun keboh desa kebondoko kecamatan tembelang kabupaten jobang jawa timur saudara ku perlu diketahui untuk saat ini saya akan mencari tahu yaitu siapakah salah satu tokoh ulama yang dimakamkan di dusun keboh ini maka sekali lagi untuk mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan cerita salah satu tokoh ulama yang dimakamkan di dusun keboh ini nanti saya akan berusaha untuk menemui salah satu tokoh masyarakat yang mana beliau ini adalah menurut informasi masyarakat beliau adalah yang merawat makam tersebut dan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di makam tersebut dan saudaraku marilah kita menuju dan menemui Bapak Dayat atau Abah Haji Dayat yang mana beliau salah satu warga dusun keboh desa kebondoko kecamatan tembelang kabupaten jobang mudah-mudahan kita nanti dapat informasi lebih banyak tentang siapakah tokoh ulama yang pertama kali syiar agama mendapatkan masyarakat setempat di dusun keboh desa kebondoko kecamatan tembelang kabupaten jobang ini saudaraku marilah kita menemui Abah menemui Abah Haji Dayat ini saya berada di dusun tepuk tepatnya bisa tepung-tepung kecamatan tembelang kabupaten yang mana Alhamdulillah saat ini saya menemui salah satu tokoh agama dan juga tokoh masyarakat beliau adalah Abah Haji Dayat ini Abah Haji Dayat Alhamdulillah saya menemui beliau pada hari ini yang mana saya akan mencari tahu sebuah cerita tentang salah satu ulama atau tokoh agama yang berjuang pertama kali di dusun tepuk desa kebondoko kecamatan tembelang yang mana beliau bernama Sayyid Ali Hassan Tawami daripada Sayyid Ali Hassan Tawami atau biasa orang-orang yang menyebut beliau bahkan dari Maramukri yang mana diketahui secara bahwasanya makam daripada Sayyid Ali Hassan Tawami ini adalah salah satu aset dari dusun tepuk desa kecamatan tembelang kabupaten tembelang kabupaten yang mana dia ulang saya tadi adalah salah satu tokoh ulama yang mana ketamatan ishiya agar dan insya Allah di dusun tepuk desa kebondoko dan segala itu yang dirahmati oleh Allah berkait dengan video saya kali ini langsung saja saya akan bertanya-tanya sedikit tentang untuk beliau bahkan Bukrim atau bahkan Sayyid Ali Hassan Tawami terima kasih pada atas kesetiaannya bersama saya untuk nanti saya akan meminta cerita sedikit berkait dengan akar video di sini dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan berkait dengan kegiatan Reji yang ada di makar Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami Saudaraku yang berbahagia ketika Aba Haji Dayat saya ajak ngobrol-ngobrol dan saya minta cerita dari beliau terkait dengan siapakah Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami atau Mbak Mukrim ini ternyata Alhamdulillah Aba Haji Dayat banyak bercerita terkait dengan sejarah siapakah Mbak Mukrim atau Sayyid Ali Hassan Tawami diantara cerita dari Aba Haji Dayat adalah beliau sering berkoordinasi dengan para kiai dan juga para sesepul untuk memastikan siapakah sebenarnya Mbak Mukrim atau Sayyid Ali Hassan Tawami ini dan beliau juga bercerita terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di area makam dari Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami ini menurut cerita dari Aba Haji Dayat bahwasannya Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami atau Mbak Mukrim ini adalah seorang yang berasal dari Jawa Tengah atau pendatang yang berasal dari Jawa Tengah yang berlatar belakang seorang santri yang mana ketika beliau sampai di dusun tepuk maka beliau disitu mengawali kehidupannya dengan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar yang mana pada akhirnya Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami ini mampu merubah keadaan atau kehidupan yang religius di sekitar dusun tepuk mampu mengajak masyarakat sekitar untuk belajar agama yang pada akhirnya dusun tepuk umumnya desa Kepundoko menjadi desa yang religius ini adalah cerita yang disampaikan oleh Aba Haji Dayat dan perlu diketahui bahwasannya Mbak Mukrim atau Mbak Sayyid Ali Hassan Tawami adalah berasal dari Jawa Tengah tepatnya dari Mataram yang perlu diketahui sudaraku bahwasannya ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Aba Dayat ternyata Mbak Mukrim atau Mbak Sayyid Ali Hassan Nawawi adalah sisa-sisa dari prajurit Pangeran Diponokoro yang lari dari kejaran Belanda yang pada akhirnya sampai lah beliau di dusun Kepo Desa Kepundoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jomba perlu diketahui sudaraku bahwasannya Jombang terkenal dengan sebutan kota santri Jombang di pelosok-pelosok desa banyak sekali pondok-pondok kecil dan juga beberapa pondok besar yang ada di kota Jombang yang sehingga mampu mewarnai kehidupan masyarakat Jombang dengan kehidupan yang religi ini adalah tidak lepas dari syiar agama yang dilakukan oleh para prajurit Diponokoro yang setelah Pangeran Diponokoro ditangkap oleh Belanda beliau dari para penderek atau prajurit Diponokoro yang berlatar belakang santri ini banyak yang lari ke pelosok-pelosok desa di kota Jombang yang pada akhirnya beliau syiar agama dan kemudian mampu menciptakan kehidupan yang religi di kota Jombang ini berarti pelesimpulannya beliau ini bahwa saya Tali Hasan Mawawi ini priantun atau orang yang datang dari Mataram oh ngerep ya dari Mataram kemudian lalu melendaki berarti bisa dikatakan beliau kalau Mataram di sini kemudian syiar agama itu terkait dengan video saya sebelumnya bisa jadi beliau ini kok penderek atau rasanya diponokoro jadi katanya seperti ini karena kebanyakan di banyak desa di Jombang ini rata-rata beliau-beliau untuk para kiai kelama ini yang syiar agama di pelosok-losok desa di Jombang ini adalah prajurit atau kiai kelama ini yang merasa kebanyakan mesok salah satunya Mataram yang dikatakan lalu kemudian kegiatan religi yang mengharapai ibu sholat menurut di temukan ibu sholat samping yang berbukum menurut kegiatan untuk kegiatan yang satu berbukum sekali tiap hari satu maklum ibu ini memiliki misalnya dimulai jam 8 ini pertama ketahui mantul tahui ini sholat wakita pelajar istifa oh mantul istifa 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 jadi terus kemudian ini sudah dilaksanakan kalau tidak tahu setiap tahun mulai 2019 ini kita tidak tahu tapi sebelum 2010 itu 2 tahun saya kira tahun ini pun dikong sudah berangkat sudah berangkat nah sudah berangkat sudah berangkat berangkat seperti pasap katanya jaman dulu kegiatan seperti itu kan wakak wakak disini sudah terus terus dibatasi kemurita terus akhirnya beri beri alhamdulillah terima kasih sedikit dari keperangan cidayat yang mana cidayat ini yang uri-uri termasuk uri-uri dan kesimpulannya kesimpulannya saudara itu bahwasanya bangun krimat mbak saytani asanawi beliau adalah priantun atau orang datang dari matalam yang mana beliau adalah bagian dari penderek atau waskar diponotoro yang menjelot menghindari dari kejaran belanda yang tempat ini yang mana kemungkinan yusul ini ditambahkan yusul tempur yang mana beliau termasuk orang yang pertama kali syia yusul ini alhamdulillah saudara itu yang berbahagia alhamdulillah itu dari sedikit perbincangan saya dengan beliau bermanfaat untuk kita semua sekarang selanjutnya mari kita bersama-sama siap makang beliau mbak lukir atau saya alihas saudaraku kita menuju ke makang beliau Mbak Said Ali Hasan Nawawi atau Mbak Mukerim untuk berziarah saya akan berdoa untuk beliau mudah-mudahan arwah beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah makang beliau saudaraku di sebelah selatan dari makang beliau ada musola yang dibangun oleh masyarakat setempat yang dipandekani oleh beliau Abah Haji Dayat dan perlu diketahui saudaraku ini di sebelah utara makang beliau ada pohon atau kembang kemuning ini kembang kemuning yang tumbuh di sebelah utara makang Mbak Mbak Syed Ali Hasan Nawawi saudaraku saya akan berdoa untuk beliau mudah-mudahan sesuai dengan apa yang beliau lakukan telah berjuang untuk agama demi masyarakat sekitar mudah-mudahan arwah beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku yang berbahagia Alhamdulillah acara berziarah kita ke makang Syed Ali Hasan Nawawi atau Mbak Mugrin telah selesai saya laksanakan dan saudaraku perlu diketahui dari semua video yang saya sampaikan kali ini adalah ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kesemuanya yang pertama adalah saudaraku bagaimanapun hebatnya seorang manusia setinggi apapun derajat dan status sosial maka pada akhirnya perjalanan hidup manusia akan berakhir dengan apa yang dinamakan yaitu kematian dan yang perlu kita angan-angan adalah apakah kita sudah siap menghadapi apa yang dinamakan kematian dan yang paling penting adalah marilah kita bersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian saudaraku kemudian hikmah yang kedua adalah marilah kita bersama-sama mengambil suri tauladan dari apa yang dilakukan oleh beliau Sayyid Ali Hasan Namawi atau Mamukrim beliau adalah seorang yang berjuang untuk agama di desa Kepuntoko khususnya di Dusun Kepuh ini mudah-mudahan dengan meniru atau mengambil suri tauladan dari beliau mudah-mudahan kita dapat kita menjadi manusia yang dapat bermanfaat untuk orang lain saudaraku cukup sekian percobaan kita di video kali ini dan selamat berjumpa kembali dengan saya di video berikutnya saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih